yo assalamualaikum guys balik lagi nih di youtube channelnya febriana hermet ya guys ya buat temen temen di rumah apa kabarnya nih ya sorry banget kita beberapa hari kemarin kita jarang upload banget video ya kita lagi penuhin request dari temen-temen nih kita lagi prepare studio baru ya guys ya temen-temen join aja biar studionya cepat selesai nanti kita bisa review atau unboxing helm di studio baru ya guys ya di video kali ini gua mau lengkapi nih untuk helm NHK Mark One kemarin kita udah buat unboxing kita udah buat komparasinya juga nah setelah gua buat video kemarin ya gua perhatiin nih NHK Mark One ini antusiasmenya mantap banget guys setiap kita restock di toko itu selalu langsung shout out siapa nih dari temen-temen yang udah beli NHK Mark One nya di toko febriana helmet boleh di komen di kolom komentar ya guys ya Nah kita bakal pulih guys apa sih alasannya banyak banget antusiasmenya orang beli NHK Mark One ini ya kita ulik dan kita kupas apa aja alasannya guys tapi sebelum itu buat temen-temen nih jangan lupa di subscribe channel febriana helmet ini ya guys ya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube kita guys nah langsung aja kita ke pembahasannya ya guys ya ini gua berdasarkan survei hasil survei gatu ya ini jadi gua nanya ke customer alasan mereka beli helm ini itu apa jadi gua bakal rangkum semua alasannya nih setiap yang beli NHK Mark One selalu gua tanya kenapa bang beli helm NHK Mark One yang pertama nih ya gua nggak bakal sebutin orangnya tapi ini udah gua ragu alasan yang pertama itu pasti dari segi harga nih NHK Mark One ini dengan fitur yang disukuhkan dan dengan kualitas yang menurut gua mantep banget harganya affordable banget guys ramah banget di kantong terutama kebanyakan yang beli nih pelajar-pelajar nih ya ini masih masuk buat budget pelajar harganya yang affordable untuk kualitasnya nggak usah diragukan NHK Mark One ini makanya jadi lebih laris banget nih ya entah itu yang elit entah itu yang solid tapi rata-rata untuk orang ngambil ke yang elit kalau misalkan patokannya dari segi budget rata-rata ngambilnya yang makwan yang elit lumayan banget cuman beda Rp50.000 perbedaannya itu hanya dari ventilasi dan spoiler saja jadi lebih irit Rp50.000 tuh Rp50.000 nya bisa buat jajan cilok guys ya Nah kalau misalkan ada juga yang nggak suka warna smooth mereka rela ngeluarin Rp50.000 lagi hanya untuk dapetin yang single visor karena disini untuk yang single visor warnanya ini dia untuk spoiler dan ventilasi ini warnanya solid ya itu alasan yang pertama pasti dari segi budget karena bohong banget guys kalau kita beli barang nggak lihat atau gak tanya harga dulu karena gua pun gitu guys kalau beli apa-apa gua harus lihat dari segi harga dan dari produk yang ditawarkan nah alasan yang kedua nih yang sudah gua tanya nih ada dari customer lain jawab ya di NHK Mark One ini katanya adil kenapa dibilang adil guys karena ukuran ML dan XL ukuran sel batoknya ini sama jadi mereka yang ukuran kepalanya XL sering banget gak kebagian di merek lain ya karena ukuran shell nya itu yang XL lebih gede mereka dapat kayak dapet perhatian khusus ya guys ya mereka akhirnya bisa nyobain helm yang ukuran batoknya cenderung lebih kecil dibanding NHK pendahununya guys ditambah bobotnya yang ringan pasti bobot selalu jadi pertimbangan ya karena NHK Mark One ini dia menawarkan fitur selain fitur dia juga ngasih kenyamanan dan bobotnya pun cukup ringan guys makanya beberapa orang yang gua temu ini yang beli NHK Mark One ini dia biasa pakai size XL di merek sebelah mereka dapat ukuran batok yang lebih gede mereka lebih seneng di NHK Mark One ini karena ukuran batoknya ini sama ya guys ya dan untuk bobotnya juga sama jadi disini gak ada yang dibedakan dan gak ada yang di spesialkan untuk semua ukuran rata ya guys ya karena yang membedakan setiap ukuran itu cuman dari busa krompet sama busa pipinya guys nah setelah dari segi bobot nih banyak banget yang beli dan tertuju karena dari segi visor teknologi visor yang disubuhkan itu jadi banyak banget alasan orang beli helm NHK Mark One ini ya guys ya kenapa? karena di NHK Mark One ini dia sudah menggunakan visor RHD lens ya guys ya karena untuk teknologi visor ini digadang-gadang mantep banget ya jadi buat temen-temen yang udah coba visor RHD lens ini gimana tangkapannya nih saya sudah pakai visor ini untuk tampilannya katanya kalau view-nya kita lagi pakai helm ini itu lebih teges dan lebih jernih dibanding visor clear dari NHK karena mereka ngeklaim RHD lens ini ada satu tingkat di atas visor clear-nya dan katanya guys harga visor-nya ini kisaran 500 ribu kalau gua salah gua diralat ya karena gua dengar gesas-gesusnya harga visor-nya ini 500 ribu dan gua juga dapat bocoran dari pihak NHK-nya untuk visor yang biasanya pun akan disediakan jadi misalkan temen-temen nih gak usah worry kalau visor yang RHD lens-nya ini rusak biasanya nanti ada untuk visor yang biasanya guys karena menurut gua di NHK Mark One ini visor salah satu nilai jual dari helm ini visor RHD lens ya ini salah satu nilai jual dari helm NHK Mark One dan untuk alasan yang selanjutnya orang beli helm ini karena look-nya ya guys ya karena hype banget nih pas keluar dikadang-kadang helm NHK Mark One ini katanya bakal merajai pasaran helm harga 800 ke bawah ya 450 khususnya under 1 juta nih bakal merajai helm di under 1 juta menurut gua bisa banget si helm NHK Mark One ini emang bisa banget buat menduduk gini sehingga sana helm harga under 1 juta karena menurut gua pribadi ya biarpun dia masih mikrolog tapi dia ada nilai plus lebih dia ada nilai plus mulai dari segi visor, segi bobot, dan segi ukuran selnya jadi temen-temen ada juga yang lebih feel helm ini karena buat look-nya dia lebih sporty dan untuk tampilannya dia lebih aerodinamis dan pastinya ukurannya kecil guys ya nah NHK Mark One ini gua bilang ini mantap banget karena setiap kita restock selalu habis guys nah dan ada juga nih ya typical customer yang beli helm ini gua tanya bang alasannya kenapa lu beli helm ini ya alasannya cuma kata orang helmnya bagus si tipe ini dia beli helm itu mengandalkan kata orang atau misalkan lihat temen ya misalkan kata orang ini helm ini bagus dia beli biasanya yang kayak gitu budgetnya banyak guys jadi kata orang bagus dia langsung gas kan beli ya kata orang bagus helm A bagus dia langsung beli jadi gua masukin kategori customer ini customer kata orang ya jadi dia selalu beli apapun yang kata orang bagus entah itu mau merk apapun ya nah jadi menurut gua itu tipe-tipe customer beralasan-alasan customer beli helm NHK Mark One nah misalkan tadi kalian nanya menurut lu ini worth it ga buat dibeli? menurut gua kalo kalian ada budget untuk helm under 1 juta menurut gua kalian wajib beli nih helm ini ya karena dibanding helm yang di brand sebelumnya gua lebih srek sama helm NHK Mark One ini nah buat temen-temen pasti banyak banget yang polos mulu yang polos mulu nah buat temen-temen yang nanya soal yang motif nih yang motif itu baru ada di NHK official aja dan untuk distribusi ke toko-toko itu barangnya masih diproduksi jadi buat temen-temen dipantengin aja toko kita Insyaallah di bulan September barangnya masuk yang nanyain motif Alonso yang nanyain motif yang lain Insyaallah September ini masuk ya jadi buat temen-temen nih nanti mampir ke toko kita kalo kita udah stockin jangan sampe udah kita stockin temen-temen ga mampir ke toko untuk beli helm di toko kita nah aku juga mau kasih tau buat temen-temen nih ya yang selain cari helm yang cari-cari aparel segera mampir juga ke toko kita kita mau ada artikel terbaru dari Two Wheels ya untuk artikelnya itu Hoodie Speed Performance mantep banget ya guys ya tepuk tangan dulu guys karena untuk jaketnya ini udah sold out untuk size M nya tinggal L3 piece dan untuk M nya itu sisa 10 piece jadi buat temen-temen untuk Hoodie nya ini pasti langsung digaskin karena produksinya ga banyak jaketnya aja selaris itu apalagi Hoodie nya ya motifnya itu keren banget dan yang gua pakai ini artikel kedua yaitu Tengu Rider ya untuk harganya 385.000 aja nah buat temen-temen yang udah nonton videonya sampe selesai gua ucapkan terima kasih banyak dan kalo menurut kalian ada alasan lain kenapa helm ini wajib dibeli boleh di typing aja di kolom komentar ya guys ya mungkin segitu aja di video kali ini ya guys ya gua gak terlalu panjang karena helmnya ini sendiri udah kita bahas mungkin itu aja gua ngasih alasan-alasan kenapa kalian wajib beli helm ini ya guys ya nah gua Aryan Aryadin pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax